oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman ya ini kita udah siap-siapin jadi mau buat tutorial teman-teman ya mau buat tutorial bubu belut ya untuk bahan-bahan yang pertama kita gunakan tuh pakai kawat ini teman-teman ya nih ini ukurannya tuh berapa om 3 per 4 ya eh satu per dua maksudnya satu per dua teman-teman ya nih lubangnya ini satu per dua dan ada gunting ada plastik hitam teman-teman untuk bungkus ini ada isolasi ini ada jaring dan ada rafia ada tambang ada ini karet teman-teman ya nanti fungsinya kita jelasin di video Oke dan sekarang saya lagi di rumah om lisit ya ceritanya lagi mau buatin bubu om lisit nah langkah pertama kita potong ini teman-temannya jadi ini kan kota ini temennya kotak-kota ini kita hitung sampai 23 kotak ini nah ini udah saya potongnya kita lanjutin ya oke jadi ini setelah kita potong tadi ya ini 22 23 kotak kita raget menjadi bulatan ya teman-teman nah ini sisanya nanti gunanya untuk pintunya potongan tadi oke kita lanjut lagi mas bro ya di bagian potongan tadi kita lanjut lagi mas bro ya di bagian potongan ini potongan tadi ya di sini nah ini kita potong bagian pinggir sini ya ini untuk pintu fungsinya ini mas bro ya jadi dipotong pinggirnya nih satu kita lanjut raket ini ya kita raket ini mas bro ya pintunya ini ganggu mas bro kita gabungin dulu kita malangin yang penting harus tangan seperti ini mas bro ya kita lanjut nanti kita bentukin ya bentuk lancip ini potong bagian sini ya nah ini kan sambungan tadi kita potong disini 1 2 3 2 3 4 mas bro potong lagi 1 2 3 potong disini potong lagi mas bro 1 2 3 potong ya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 potong 1 2 2 aja mas bro 1 2 1 2 potong disini mas bro ya kedua ini ya kita bengkokkan terus gini kita kaitkan ke sini mas bro ya 1 2 2 1 5 3 3 2 1 2 lanjut mas bro yang atasnya nih ya yang potongan ketiga bengkokkan gini aja mas bro tinggal yang ujung mas bro ya ini kan yang ini yang ini ya sini masukkan ke sini tarik ke atas mas bro sama mas bro yang lainnya juga sampai siap ini keras oke seperti ini jadinya ini yang ujung-ujung ini mas bro kita bengkokkan ya seperti ini kita pasang apa jaringnya tadi ya jaringnya ini ke sini bukan jaringnya ini berlubang mas bro kita cantol ya cantol ke sini setiap apa kawat ini kita cantol ke lubang sini mas bro kenapa terus mas bro sampai habis ya ini kan ada lubangnya semua ini oke udah sampai ujung kita potong potongnya arahnya ke kiri mas bro ya ke kiri bukan ke kanan ke kiri seperti ini seperti ini dan ini diikat mas bro ya diikat pakai tali ini kita ikat dulu mas bro ya di bagian pinggir ini biar kuat di setiap apa ya tadi kan ini di bengkok-bengkok ini diikat juga nih mas bro ya diikat ya ini biar gak ujul biar gak ujul biar gak ujul biar gak lepas mas bro biar gak lepas mas bro diikat oke ini lanjut ke atas mas bro ya lanjut ke atas kita ikatinnya oke 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 dan ini jadinya ya mas bro seperti ini ya setelah kita ikat tadi ya kita ikat pakai tali udah kenceng pasang semua ya kita lanjut ke karet ini ini fungsinya ada juga mas bro karet ban ini ya karet ban ini kita potong kecil ya kita ikat di sini oke ini mas bro ya karetnya diikat di sini ya nah nih di kanan dan di kiri nah ini fungsinya nanti ya sekarang kita pasang di sini mas bro di sini ini dimasukin mas bro masukin sampai masuk mas bro setelah itu ini kita ikat dulu mas bro ya kita ikat pakai tali oke oke mas bro jadi ini ya setelah kita pasang kita ikat tadi pintunya ya nah dan ini karetnya udah kita pasang tuh tuh kita ikat di situ kita tarik mas bro ya jadi posisinya tuh silang mas bro ya karetnya itu nah seperti ini mas bro tuh jadi tetap rapet ya ini gunanya karet ini mas bro untuk antisipasi belut keluar lagi ya mas bro ya kadang tuh kalau pakai tambang dia masih bisa keluar mas bro ya sering keluar karena dia nggak bisa nutup lagi mas bro tuh ya jadikan rapet ya bagus nah ini langkah terakhir mas bro kita bungkusin ya pakai plastik ini ya ya Terima kasih. 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 Oke, Mas Bro. Untuk bubu sudah siap ya. Ini cara pembuatan bubu belutnya ya. Ini setelah kita bungkus tadi. Kita sudah ikat semua ini pakai tali rapih ya. Dan ini lubang tadi ya. Nah, ini kita kasih lubang. Karena tadi itu tidak ada oksigen. Oke, harusnya ini plastiknya sampai sini aja Mas Bro ya. Ini kebawah belasan. Nah, satu lagi nih ya. Ini untuk umpan. Tempat umpan Mas Bro. Itu kan jaring untuk pintu bawah tadi. Kita buat kasut ya. Jadi sepanjang ini Mas Bro. Sekitar 1 jengkal setengah kesini. Oke. Semoga bermanfaat videonya. Buat teman-teman yang mau tahu cara pembuatan bubu belutnya. Seperti ini ya. Untuk video sekian. Saya Hiri Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tau. Om disini, mantap. Terima kasih.